apa yang bisa didapatkan dari sholat ketika benar dikerjakan ternyata hal pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sholat itu kalau benar dikerjakan, koneksinya bagus terhadap Allah itu maka sholat akan memberikan pengaruh kepada pelakunya dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mencegah dia dari semua jenis sumber keburukan jadi ada dua jenis sumber keburukan itu satu faksha, kedua ungkar faksha itu keburukan yang bersumber dari syahwat awas sekarang godaannya makin tinggi zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok baru buka handphone sudah keluar gambar-gambar yang tak elok itu faksha nah itu penangkalnya sholat jadi kalau benar sholatnya itu, gak akan bersentuhan dengan yang demikian matanya terjaga dan itu nanti gak bisa didapatkan oleh semua orang, gak bisa ada ciri khas disitu ada ciri khas, mata orang beriman itu ketika benar sholatnya itu otomatis jadi cahaya nanti otomatis dipalingkan pendengarannya itu akan sensitif pada kebaikan dan meninggalkan segala jenis yang tidak elok otomatis sampai ke ujung kaki makanya kalau antum, saya, kita rutin aja ya, dawamkan tuh jamaah ke masjid sholatnya yang benar itu insya Allah jadi orang baik itu sebabnya kenapa rahasianya dari kecil itu yang pertama diajarkan sholat supaya anak itu tumbuh jadi anak yang baik kalau benar sholatnya dan mungkar keburukan yang bersumber dari perut dan akal itu mungkar, diingkari oleh hati maaf ya, maaf mencuri, bikin hoax, berselisih, fitnah, menuduh, korupsi merampok, membunuh tingkat paling tingginya itu mungkar namanya nah orang sholat itu mustahil melakukan hal-hal demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati